Gak usah kebanyakan teori, ini cara menjadi pribadi yang penuh kreativitas Menarik gimana cara kita bisa kreatif Kreatif itu kayak apa sih? Create atau create sesuatu atau berpikir produktif Kalau yang saya tangkap adalah Pertama, gimana kita bisa membuat sebuah konsep Dimana kita secara sadar memasukkan sesuatu yang berbeda Yang lebih baik ke dalam otak kita Kenapa? Basically 1 tambah 1 sama dengan 2 Kalau Anda mau menghasilkan hasil yang berbeda Mungkin Anda perlu mengganti Jadi bisa jadi 10 tambah 1 Maka hasilnya 11 Atau 20 kali 9 Hasilnya 180 Tapi kalau yang Anda lakukan tiap hari sama Hasilnya kemungkinan besar akan sama Kata Alfred Einstein Insanity is doing the same thing over and over again Yet hoping for different result Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang Dan berharap hasil yang berbeda Jadi Ini akan jadi seru Kalau Anda mau kreatif yang kita ngomongin kreatif Ini bukan ngomongin produktif ya Itu Anda juga harus memastikan Anda punya sumber informasi yang berbeda Yang baru yang lebih baik secara konstan Contohnya misalnya tiap pagi Anda baca buku 20-30 halaman Atau melihat 3 video tentang hal lain Atau tentang hal yang ada geluti Artinya ada informasi baru yang masuk Semakin banyak informasi baru yang masuk Kepala Anda bisa memproses sesuatu yang akan lebih original dibanding sebelumnya Dan akan menghasilkan sesuatu yang tentunya pasti berbeda Tapi ketika Anda membuat sebuah konsep di mana tiap hari sama Ya hasilnya pun akan sama Jadi yang poin nomor satu adalah input Pastikan ada input baru yang masuk sesuai dengan yang Anda butuhkan Contoh Anda bermain bisnis property Ya kalau bisa mulai ngobrol sama orang property Ketika dengerin video tentang orang jualan property Ketika lihat iklan-iklan property Ketika baca buku tentang property Ketika misalnya kita belajar tentang undang-undang atau peraturan ya tentang perizinan property dan seterusnya Sehingga makin banyak yang masuk Semakin Anda bisa mengolah semua hal yang Anda perlukan Untuk membuat sebuah karya yang sesuai Bisa jadi Anda juga perlu masukkan variable X Misalnya belajar yang tidak ada hubungan sama property Tapi ada hubungannya dengan marketing Atau ada hubungannya dengan cara menciptakan ide Sehingga kayak itu jadi supplementary knowledge Dimana kita bisa kayak memasukkan ilmu tambahan Untuk mempelajari sesuatu Nah poin pertama selesai Poin kedua adalah kita harus belajar bagaimana cara berpikir Creative thinking itu ada ilmunya Lateral thinking ada ilmunya Six thinking head ada ilmunya Problem solving ada ilmunya Productivity skill ada ilmunya Kalau kita belajar bagaimana kita memproses semua input yang kita masukkan Maka kita akan memasak ide ini akan jadi jauh lebih terkonsep Terstruktur dan jadi paham Ini yang bikin ide Ini yang bikin macet Ini yang bikin males Karena kita mempelajari ilmu cara berproses Atau ilmu cara berpikir Atau ilmu untuk kreatif Jadi poin pertama tadi adalah input Nomor dua adalah belajar cara memproses Belajar cara masak Dan yang paling penting adalah nomor tiga Yaitu praktek Sesuai dengan judul buku ini Gak usah kebanyakan teori Jadi praktekin aja Jadi praktekin aja ya Pak Kita harus punya rutinitas Orang-orang paling kreatif punya rutinitas Contoh Anda bisa punya misalnya Lima jam pertama hari Anda itu tidak terganggu oleh siapapun Benar-benar Anda dan diri Anda Anda dan fokus Anda Anda dengan project Anda Tiga jam sisanya Misalnya baru semua orang boleh ketemu Boleh WA Boleh telepon Boleh ngobrol Boleh diskusi Boleh meeting Tapi jam Anda produktif itu tidak boleh diganggu Semakin Anda punya rutinitas itu Semakin kreatiflah Anda Karena kalau Anda tidak punya rutinitas atau jadwal yang jelas Anda akan bingung Kapan saya ngarep ini Kapan saya ngelakuin ini Kapan saya ngerjain itu Karena semuanya kayak ketumpuk-tumpuk Dan semuanya nyampur jadi satu Oleh karenanya Game Anda adalah punya jadwal yang rutin Jadwal itu termasuk jadwal produktif Ataupun jadwal kreatif Contoh Anda mau menyelesaikan sesuatu Push the limit bikin agenda Kayak di sekolah dulu Ada tujian atau ada PR Atau ada tugas Atau ada skripsi Ada tanggal deadline-nya Yang bikin kita akhirnya jadi kreatif Banyak orang menggunakan hukum parking selaw Dimana itu kayak jadi di ujungnya Di akhirnya kreatifnya That's okay That's better Done Dan perfect Jadi mendingan kita kayak gitu Dibanding enggak sama sekali Jadi bikin deadline-deadline yang kejam Untuk diri sendiri Umumkan ke sekitar Anda Sehingga Anda bisa mengepus diri Anda Untuk berproses kreatif tersebut Dan seperti kata Nike Just do it Yes benar Just do it Karena enggak akan ada kata perfect Enggak pernah ada kata sempurna Writer's block itu ditemukan Ada seorang penulis Saya lupa namanya Dia bilang ini writer's block Tapi sebenarnya kayak Tapi kenapa enggak ada Apa misalnya Safe block Atau sekitar Ini karena istilah Jadi kayak Jangan Jangan kemakan sama kayak gitu Ini adalah ngomongin Yang ke block apa sih Sebenarnya pikiran kita Tadi balik Poin nomor dua Kalau kita bisa memproses Gimana Biar enggak stuck Gimana biar mengalir Itu akan membantu sekali Untuk proses nomor tiga Ketika kita melakukan action Dan Produce 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 Artinya apa Yaudah produksi aja Lakuin aja Kerjain aja Keluarin aja Launching aja Dan terus perbaiki sambil jalan Jadi better Dan perfect Lebih baik beres Dibanding Nyari sempurna Lebih baik dikerjain Dibanding enggak beres Lebih baik Dilaunching Terus diperbaiki Sambil jalan Dibanding enggak pernah Dilaunching Itu kata kunci Enggak usah kebanyakan Teori Jadi Lakuin 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 Terakhir Lakuin 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 Kau Lepang Kau Kau Terima kasih.